Pemain sinetron Hana Kirana dikabarkan mengembuskan nafas terakhirnya di usia 18 tahun. Ia meninggal dikarenakan gagal jantung dan terdapat flek di paru-paru Hana. Namun Hana Kirana diketahui juga mempunyai riwayat penyakit mah dan lambung. Dikutip dari Tribun News, pada Rabu 3 November 2021, dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang artis. Pesinetron muda Hana Kirana meninggal dunia pada selasa 2 November 2021 sekira pukul 9 malam karena gagal jantung. Ica sebagai kerabat dan orang yang selalu menemani Hana Syuting mengatakan bahwa almarhum memiliki riwayat sakit lambung. Hana tak pernah mengeluh tentang sakit di daerah dadanya. Ica hanya mengetahui bahwa Hana memiliki sakit mah dan asam lambung. Hal tersebut disampaikan Ica saat dihubungi awak media pada Rabu 3 November 2021. Ica juga mengatakan tak ada aktivitas berlebih dari Hana yang bisa membuatnya mengalami kelelahan dan fisik drop. Sebelumnya, kabar meninggalnya Hana Kirana berhembus kencang di Instagram. Beberapa akun mengunggah foto dirinya dengan memberikan kabar bahwa sang artis telah tiada. Meninggalnya Hana Kirana semakin menguat setelah akun Instagram at info FTV MKF Indosiar mengunggah penggalan video Hana. Tak hanya penggalan video, akun tersebut juga mengumumkan kalau Hana Kirana meninggal dunia. Hana Kirana adalah seorang pemain FTV drama Suara Hati Istri yang menggantikan Lea Ciaracel. Lea Ciaracel berperan sebagai Zahra yang kala itu menimbulkan banyak kontroversi lantaran usianya yang masih belia. Kemudian peran Zahra digantikan oleh Hana Kirana. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!